Assalamualaikum, halo semuanya. Dalam perjalanan tahun 1835 dari Santiago de Chile ke Mendoza di Argentina, Charles Darwin catat pengalamannya menyaksikan salah satu fenomena unik di dunia, di mana hamparan salju yang terlihat tidak seperti pada umumnya, melainkan membentuk formasi bilah-bilah salju. Fenomena apa ini? Yuk kita bahas di... Alami duniaku, yuk! Fenomena salju yang berbentuk bilah-bilah tajam di puncak-puncaknya yang ditulis oleh Darwin dikenal dengan nama Penitentes. Penitentes dapat ditemukan di pegunungan Andes, pada ketinggian di atas 4.000 meter dari permukaan laut, di mana udara ada sangat dingin dan kering, sehingga suhu embun berada di bawah titik beku air. Pada kondisi khusus ini, saat sinar matahari menyenari padang salju atau gletser, maka salju tidak akan mencair menjadi air karena terlalu dingin. Yang terjadi adalah salju akan langsung menyumblim menjadi uap air. Panas matahari akan membentuk cukungan-cukungan pada permukaan salju yang rata. Selanjutnya, cukungan-cukungan ini akan membentukkan panas yang diterimanya ke arah dinding cukungan. Salju yang berada pada dinding cukungan akan lebih cepat nyumblim dan membuat cukungan semakin dalam. Proses ini berlangsung terus-menerus, sehingga akhirnya bentuk bilah-bilah tipis yang runcing tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Bentuk yang mengingatkan pada topi khusus yang digunakan kelompok tertentu di Spanyol saat ritual. Dari sinilah nama Penitentes berasal, karena warnanya yang putih dan bentuknya yang runcing mirip dengan topi. Penitentes hanya dapat ditemukan di punggungan nama Andes, karena syarat terbentuknya tidak dapat dipenuhi di tempat lain. Tapi ini di bumi, ternyata di luar angkasa, bentukan yang sama dapat juga ditemukan. NASA menyatakan bahwa fenomena Penitentes dapat ditemukan di Eropa, bulannya Jupiter, dan juga di planet kerdil Pluto. Sekian dulu membahasan kita tentang fenomena formasi salju yang unik dari penggunungan Andes. Semoga kita bisa melihatnya secara langsung ya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi.